Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Saat ini kita masih mendapatkan nikmat, rahmat dan karunia Allah Ta'ala Sehingga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid Untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala Dan mengharapkan kerituan Allah menunggu waktu saat yang membahagiakan Saat yang berbahagia yaitu berbuka Berbuka ini adalah perkara yang membahagiakan bagi orang yang beriman Yang melakukan ibadah puasa Karena mulai pagi sampai sore sampai saat ini Kita ini harus menahan diri Tidak makan, tidak minum Dan berusaha untuk mengendalikan diri dan hawa nafsu kita Agar puasa kita itu mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah Ta'ala Nah kita jaga puasa kita Kita jaga dengan amalan-amalan yang meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Yang meningkatkan pengertian dan ilmu kita Agar kita beribadah itu penuh dengan keyakinan Jadi kalau kita beribadah karena keyakinan dan mengharapkan pahala ridho Allah Ta'ala Kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala Salah satunya adalah Jadi akan diampuni oleh Allah Kalau puasa kita Kalau sholat malam kita Beribadah kita di malam hari itu Karena keyakinan Karena iman dan pengharapan Kepada Allah SWT Nah itulah Ikhtiar atau usaha agar mendapatkan ampunan Allah Iman dengan benar Kemudian mengharapkan keridoan Mengharapkan pahala dari Allah SWT Bapak ibu kaum muslimin rahimahullah Sudah kita ketahui di pengajian sebelumnya Sudah dijelaskan kepada kita Bahwa orang kalau sudah meninggal dunia Itu ketika diletakkan di kuburnya Teman-temannya, sahabatnya, keluarganya Orang yang dicintainya Orang yang mengiringinya sama pergi Sampai pada akhir suara Terumpah sandal Itu terdengar oleh Arwahnya Oleh si mayat Innahu hatta innahu layasmau kor'ani alihim Jadi dia itu mendengar Suara terumpah Suara Suara sandal Orang yang mau pulang Ke rumahnya masing-masing Nah kalau sudah Semuanya itu Pergi kembali Ke rumahnya masing-masing Yang tinggal bersama Dengan si mayat itu Adalah amalannya Amalannya itulah Yang nantinya akan menentukan Apakah nanti Dia itu akan selamat Amalannya itulah Yang nantinya akan Menjadi bukti Apakah dia nanti itu Selamat Ataukah dia tidak selamat Kalau orang yang beriman Mendapatkan rahmat dari Allah Karena waktu hidupnya di dunia Itu Mengikuti tuntunan Yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi salam Mau beriman Dan mau beramal Soleh Sehingga ketika Dua malaikat itu Datang kepadanya Lalu mendudukkannya Dua malaikat itu Datang kepadanya Menjadikan dia itu Dalam keadaan duduk Sudah saya jelaskan Bahwa duduknya Si mayat ini Bukan duduknya Yang berada di Tempat kubur itu Yang dia itu Ditanam Kenapa? Karena Secara logika Kalau si mayat Sudah ditanam Atau dikubur Dia akan dihimpit Dibuatkan Untuknya Liang 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 itu Bahasa Arabnya Itu Lahdun Lahat Dibuatkan lahat Kemudian Ditutupi dengan Rapat Sehingga Secara Akal Itu Tidak akan Bisa Duduk Atau siapa Yang mendudukkan Kecuali Dibongkar Kuburannya Nah ini Perkara Goib Ini si mayat ini Sudah berada Di alam Barzah Atau alam Kubur Dua malaikat Datang kepadanya Menjadikan dia itu Duduk Lalu bertanya Kepadanya Makunta Takulu Fihadar Rajuli Muhammadin Sallallahu Assalam Kamu tahu tidak Ini Muhammad Apa yang akan Kamu katakan Tentang Muhammad Ini Jadi malaikat Itu memberitahu Tentang Keadaannya Rasulillah Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Di barzah itu Jadi malaikat Menanya Kubur Itu mempertanyakan Kepada Tiap-tiap Mayit Tiap-tiap Ahli Kubur Makunta Takulu Fihadar Rajul Muhammadin Sallallahu Kalau orang itu Beriman Waktu hidup Di dunianya Orang itu Biasa Ngaji Ngaji itu Ngerteni Nopo Perkawes Sing Diji Terus Ngamalakan Perkawes Sing Dikaji Itu Jadi kalau Orang itu Biasa Ngaji Dia akan Diberi Kemudahan Oleh Allah Ta'ala Allah Meneguhkan Kepada Orang yang Beriman Bil Kau Lisabit Jadi baik Jadi baik di dunia Ataupun di akhirat Orang-orang yang Beriman itu Diteguhkan Hatinya Dengan Kalimat Yang kuat Dengan Ucapan Yang teguh Kokoh Yaitu Kalimat La Ilaha Il Lallahu Itu adalah Kau Lusabit Ucapan Yang kokoh Yang kuat Lan Fisomalaha Tidak Akan Terputus Itu adalah Urwatul Wusko Yang disebutkan Di dalam Al-Quran Itu Urwatul Wusko Lan Fisomalaha Fakodistam Sakabil Urwatil Wusko Lan Fisomalaha Jadi Orang itu Akan Berpegang Teguh Dengan Tali Yang Sangat Kuat Yang Tidak Akan Terputus Dan Tali Itu Adalah Qaul Al-Qalimat La Ilaha Il Lallahu Jadi Orang Yang Beriman Akan Diteguhkan Oleh Allah Orang Yang Beriman Itu Karena Waktu Hidupnya Di Dunia Berusaha Untuk Menunjukkan Keimanannya Itu Dengan Kata Ketaatan Atau Mau Mudah Ringan Longgar Untuk Melakukan Amal-Amal Soleh Itu orang yang Beriman Sehingga Ketika Ditanya Tentang Muhammad Kamu Tahu Tentang Muhammad Lalu Muhammad Ini Siapa Menurut Kamu Orang Yang Beriman Menjawab Asyadu An-Nahu Abdullah War Rasul Saya Bersaksi Bahwa Dia Adalah Muhammad Abdullah Hamba Allah Dan Rasul Rasul Allah Nah Karena Kepat Karena Mampu Untuk Menjawab Atau Menjelaskan Dengan Izin Dan Pertolongan Serta Mendapat Rahmat Dari Allah Ta'ala Maka Dikatakan Kepadanya Untur Ilamak Adika Minanar Coba Kamu Lihat Kamu Perhatikan Sebenarnya Kami Itu Punya Jatah Tempat Duduk Di Neraka Jadi Masya Allah Mengerikan Masing-masing Orang Itu Sebenarnya Punya Jatah Tempat Tinggal Tempat Duduk Di Neraka Masing-masing Orang Semuanya Kita Ini Juga Abad Dala Kallahu Bihi Mak Adan Minal Janah Tetapi Allah Memberikan Ganti Kepadamu Allah Menggantikan Mu Dengannya Pada Tempat Duduk Dari Surga Itulah Orang Yang Beriman Jadi Awal Permulaan Berada Di Akhirot Yaitu Di Alam Kubur Atau Barzah Itu Itu Diberi Kemudahan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Awalnya Itu Sudah Mudah Bagus Longgar Maka Perhitungan Perhitungan Atau Keadaan Keadaan Berikutnya Itu Juga Akan Menjadi Mudah Karena Sudah Kita Pelajari Di Dalam Hatis Yang Pertama Innal Kobro Awalu Manazilil Akhirah Kubur Itu Adalah Permulaan Keadaan Keadaan Di Akhirot Fa'in Najah Minhu Maka Siapa Yang Selamat Jika Selamat Di Permulaannya Fama Ba'dahu Aisaru Minhu Maka Perkara-perkara Urusan-urusan Sesudah Itu Akan Lebih Mudah Urusannya Sampai Nanti Diberi Kemudahan Untuk Masuk Kedalam Surganya Allah Ta'ala Hisap Nya Mudah Timbangan Amalnya Juga Mudah Diberi Kemudahan Kemudahan Ketika Menghadapi Masa-masa Berikutnya Sampai Dibangkitkannya Seluruh Makhluk Seluruh Manusia Itu Kalau Orang Yang Beriman Orang-orang Yang Tidak Beriman Bagaimana Orang-orang Yang Tidak Beriman Ya Kalau Permulaannya Jelas Ruat Jelas Rumit Susah Jadi Permulaannya Dia Tidak Akan Mendapatkan Apa Kemudahan Orang Yang Beriman Diberi Kemudahan Oleh Allah Ta'ala Di Dalam Hatis Yang Lain Itu Disebutkan Dari Aisyah R.A Qala Rasulullah Sallallahu Sallam Jadi Pertanyaannya Malaikat Panjang Sekali Jadi Ketika Ditanya Tentang Ini Muhammad Makunta Takulu Fi Hadar Rajul Muhammad Sallallam Maka Dia Menjawab Hua Muhammadun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam Dia Adalah Muhammad Rasulullah Jadi Mudah Untuk Menjawab Pertanyaan Malaikat Siapa Muhammad Itu Dia Datang Kepada Kami Dengan Membawa Bukti Bukti Kebenaran Dan Petunjuk Datang Kepada Kami Dengan Al-Quran Al-Quran Dia Bacakan Walaupun Bapak Ibu Muslimin Rahmatullah Kita Belum Dan Tidak Pernah Bertemu Dengan Rasulillah Sallallahu Alaihi Wassalam Tapi Rasul itu Datang Kepada Kita Dengan Murid-muridnya Dengan Sahabat Tabiin Adba'ut Tabiin Dan Seterusnya Ulama-ulama Warasul Ambiya Para Ustadz Para Mubalik Membawakan Menyampaikan Al-Quran Karena Itulah Yang Dibawa Oleh Rasulillah Sallallahu Assalam Jadi Yang Dibawa Oleh Rasul Apa Wahyu Kalam Yaitu Al-Quran Yang Kita Disuruh Untuk Beriman Dan Mengikuti Al-Quran Seruan Seruanya Perintahnya Larangannya Kita Disuruh Untuk Mengikuti Maka Ketika Dikubur Itu Akan Ditanya Jadi Kalau Kita Ini Waktu Di Dunia Tidak Pernah Taat Sholat Ngajim Amal Soleh Sotakoh Tidak Usah Tidak Ngubris Urusan Kebaikan Hidup Hanya Untuk Dudu Dunia Untuk Kepentingan Dunia Saja Nah Nanti Berat Nanti Dikubur Nanti Berat Walaupun Nanti Itu Ditalkin Didikti Ditalkin Itu Dilafatkan Dengan Kalimat Kalimat Pendiktikan Pendiktikan Karena Yang Menjawab Itu Adalah Amal Yang Menyertainya Imannya Yang Waktu Di Dunia Kalau Orang Tidak Pernah Beriman Dan Tidak Pernah Beramal Amal Soleh Dia Akan Merasa Berat Susah Untuk Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Malah Malaikat Tapi Bagi Orang Yang Beriman Diberi Kemudahan Oleh Allah Ta'ala Dia Menjawab Wa Muhammadun Rasulullah Ja'ana Bilbayinati Walhuda Dia Datang Kepada Kami Membawa Bukti Bukti Kebenaran Dan Petunjuk Yaitu Al-Qur Al-Quran Karena Dibawa Oleh Nabi Adalah Al-Qur Al-Quran Fa'ajabna Wattabakna Maka Kami Menerima Kami Mengikuti Kami Terima Seruan Yang Datang Kepada Kami Dan Kami Mengikuti Artinya Samikna Wa Atokna Kami Dengar Dan Kami Ta'ah Ta'ati Itulah Orang Yang Beriman Dia Menjawab Wa Muhammadun Itu Diucapkan Sampai Tiga Kali Wa Muhammadun Rasulullah Ja'anabil Bayinati Walhuda Fa'ajabna Wattabakna Dan Ini Tidak Bisa Goroh Orang Tidak Pernah Mau Menjawab Begini Tidak Bisa Kalau Jendam Tidak Salat Tidak Jendam Fajabna Wattabakna Kan Nabi Muhammad Kita Beriman Kepadanya Kita Mengikuti Waktu Hidup Di Dunianya Tidak Pernah Ikut Tidak Pernah Solat Tidak Pernah Sodako Punya Harta Kekayaan Tidak Haji Atau Umroh Tidak Melakukan Amal-Amal Kebaikan Yang Diperintahkan Amar Makrub Makrub Nahim Mungkar Dan Lain Sebagainya Maka Terasa Susah Dan Berat Untuk Menerangkan Menjawab Kalau orang yang beriman Kalau orang yang beriman itu Mengatakan Fajabna Wattabakna Kami Mengijabai Kami terima Seruan Muhammad itu Wattabakna Dan kami Mengikuti Artinya Ta'at Kepada Allah Dan ta'at Kepada Rasul Nah sesudah itu Karena Awalnya itu Mudah Si mayit ini Dikatakan oleh Malaikat Nam Solihan Tidurlah Kamu Dalam Keadaan Tenang Dalam Keadaan Nyaman Sampai Dibangunkan Oleh Allah Subhanahu Wattabakna Jadi ketika Berada di Kubur Setelah Beres Urusannya Selamat Dari Fitnah Fitnah Yang ada Dikubur Maka Disuruh Untuk Istirahat Dengan Tenang Nam Solihan Tidurlah Dengan Soleh Dengan Baik Dengan Tenang Dengan Nyaman Kode Alimna Inkuntalamukinan Bihi Sungguh kami Sudah tahu Jadi Malaikat itu Mengakui Kalau kamu itu Adalah Orang yang Beriman Kalau Kamu adalah Lamukinan Orang yang Yakin Bihi Dengannya Jadi Yang namanya Beriman Itu Maknanya Adalah Mungkinan Yakin Seyakin Yakinnya Atau bahasa lain Tastik Membenarkan Membenarkan Dengan Sebenar Benarnya Nah itulah Nah itulah Itulah yang Namanya Yakin Sehingga Kalau sudah Yakin Jadi orang Yang Beriman Itu Mesti Mau Taat Mesti Mau Tunduk Dan Batu Kepada Kepada Allah Apapun Yang Diperintah Taat Yang Dilarang Taat Sehat Itu Al-Quran Dan Hadis Nabi Sallallahu Dibacakan Disampaikan Kepada 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 Berupa Larangan Didengar Kemudian Ditaati Fantaha Lalu Mau berhenti Jadi Ketika Datang Kepada Kita Ini Peringatan Ini Larangan Larangan Ini Halal Dan Haram Ini Ribah Itu Haram Rentenir Itu Juga Haram Makanan Makanan Ini Haram Disebutkan Di Dalam Al-Quran Amalan Ini Haram Tidak Dibenarkan Oleh Allah Dan Rasul Nya Kalau Kita Sedang Memperbuat Berbuat Perkara Yang Dilarang Nasihat Datang Kepada Kita Maka Kita Yang Beriman Itu Akan Intaha Berhenti Dari Apa Yang Kita Diberi Nasihat Ya Sudah Berhenti Larangan Larangan Di Dalam Islam Di Dalam Al-Quran Dan Hadis Nabi Sallallahu Sallam Itu Sangat Banyak Sekali Kita Pelajari Kemudian Kita Ketahui Kita Imani Kemudian Kita Amal Amalkan Ada Perintah Kita Jalani Ada Larangan Kita Kita Tinggalkan Seperti Kita Di Perintah Di Bulan Ini Puasa Kita Lakukan Puasa Walaupun Berat Meskipun Kita Jadi Pekerja Misalnya Kalau Tidak Ada Sesuatu Yang Menyebabkan Uzur Meninggalkan Kita Upayakan Supaya Puasa Itu Kita Kerjakan Kecuali Kalau Darurat Kita Safar Tidak Kuat Atau Ibu-ibu Lagi Hamil Atau Ibu-ibu Yang Sudah Sangat Sepuh Usianya 70 80 Atau 90 Sudah Tidak Kuat Misalnya Boleh Tidak Puasa Tapi Wajib Bayar Kenapa Bayar Fityah Kalau Masih Mampu Berpuasa Mengganti Di hari Yang Lain Di luar Bulan Suci Ramadan Di perintah Puasa Kita Puasa Kita Tinggalkan Ada Yang Mampu Tapi Karena Malas Akhirnya Lebih Mengutamakan Tidak Puasa Daripada Menjalani Perintah Allah Ta'ala Padahal Puasa Ini Perintah Allah Untuk Masing Masing Kita Ujian Dari Allah Makanya Pahalanya Itu Berlipat Ganda Pahalanya Itu Istimewa Karena Allah Sendiri Yang Akan Memberikan Balasan Allah Sendiri Yang Akan Mengganjar Rahasianya Allah Tidak Diberitahukan Kepada Yang Lain Allah Sendiri Jadi Adalah Amalan Infirodi Kita Kepada Allah Ini Amalan Pribadi Kita Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kita Upayakan Untuk Mengikhlas Ikhlaskan Dan Berusaha Untuk Mengharapkan Ridha Dan Pahala Dari Allah Subhanahu Wata'ala Nah Kembali Kembali Kepada Hadis Yang Kita Pelajari Jadi Ketika Orang Yang Beriman Sudah Mampu Mudah Memberikan Keterangan Jawaban Kepada Malaikat Wah Muhammadun Rasulullah Walaupun Orang Yang Meninggal Dunia Itu Bukan Orang Arab Tapi Bisa Menjawab Dengan Bahasanya Kalau Orang Jawa Ya Pakai Bahasa Jawa Orang Inggris Pakai Bahasa Inggris Malaikat Itu Ahli Bahasa Jadi Bahasa Apapun Bisa Jadi Tidak Ada Masalah Kemudian Diperintahkan Kepadanya Nam Solikan Tidurlah Kamu Dengan Nyaman Dengan Tenang Kami Sudah Tahu Kamu Itu Orang Yang Beriman Kamu Orang Yang Yakin Di Dalam Hatis Yang Lain Bapak Ibu Muslimin Rahim Orang Yang Beriman Seorang Hamba Itu Ketika Sudah Berada Di Kuburnya Dan Ditanya Itu Dia Memberikan Jawaban Keterangan Yang Lain Di Dalam Riwat Yang Lain Itu Korok Tu Al Kitab Saya Baca Kitab Korok Tul Quran Saya Baca Quran Dia Muhammad Dia Datang Kepada Kami Membawa Bukti Bukti Kebenaran Dan Petunjuk Kami Baca Al Quran Kami Beriman Kepadanya Kami Mengikuti Dia Jadi Saya Baca Quran Saya Beriman Saya Membenarkan Saya Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam Dan Itulah Bapak Ibu Muslim Hasil Dari Kita Beriman Kalau Kita Mengaku Beriman Dengan Baik Dan Benar Maka Hasilnya Apa Itibak Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Hidupnya Itu Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam Mengikuti Tuntunan Yang Diajarkan Dalam Semua Persoalan Persoalan Urusan Kehidupan Karena Semuanya Itu Akan Bernilai Ibadah Kepada Allah Maka Kita Wajib Mengikuti Rasulullah Dan Itulah Yang Disebutkan Di Dalam Al Quran Salah Satu Di Antara Bukti Cinta Mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kalau Kita Mengaku Beriman Dan Mencintai Allah Ta'ala Maka Kita Ini Harus Melakukan Apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkalam Di Dalam Al Quran Katakanlah Wai Muhammad Itu Di Dalam Surat Ali Imran Jika Kalian Itu Mencintai Allah Jadi Jika Kalian Mencintai Allah Fattabi Uni Maka Ikutilah Saya Itu Yang Diperintahkan Oleh Allah Di Dalam Al Quran Rasulullah Itu Diperintah Oleh Allah Untuk Mengatakan Kepada Kau Muslimin Jika Kalian Itu Mencintai Allah Maka Ikutilah Saya Fattabi Uni Ayatnya Ayat Yang Ke 31 Jika Kalian Mencintai Allah Maka Ikutilah Aku Jadi Kalau Kita Ini Beriman Kepada Allah Maka Syarat Benar Iman Kita Kepada Allah Itu Adalah Mengikuti Rasulullah Sallallahu Sallam Mengikuti Itu Artinya Mentaati Allah Dan Rasulnya Nah Kalau Sudah Demikian Yuh Bib Kumullah Allah Pasti Mencintai Kalian Allah Akan Mencintai Orang Yang Mengikuti Rasulullah Sallallahu Yang Yang Kedua Wayak Firlakum Dunubakum Allah Akan Memberikan Ampunan Kepada Kalian Dunubakum Terhadap Dosa-dosa Yang Pernah Diker Dikerjakan Jadi Jadi Kalau Kalau Kita Mengaku Beriman Kepada Allah Dengan Baik Dan Benar Maka Syaratnya Kita Harus Itibak Kepada Rasulullah Mengikuti Rasulullah Apa yang Diperintahkan Ditaati Yang Dilarang Ditinggalkan Apapun Persoalannya Kenapa Ibu-ibu Kok Pakai Jilbab Kok Menutup Aurotnya Karena Mengikuti Perintah Allah Karena Mengikuti Perintah Rasul Luluh Bukan Karena Sungkan Bukan Karena Malu Atau Bukan Karena Kepek Kepeksan Bukan Tapi Menutup Aurot itu Karena Diperintah Oleh Allah Karena Diperintah Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Kenapa Kok Kita Ini Sholat Karena Diperintah Allah Karena Diperintah Oleh Rasul Kenapa Sholat Harus Mengikuti Rasul Karena Kita Disuruh Sholat Mengikuti Rasul Sallu Sholat 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 Kalian Sebagaimana Kalian Melihat Aku Melakukan Sholat Jadi Inilah Bukti Iman Kalau Kita Mengaku Beriman Dengan Benar Kepada Allah Maka Kita Harus Mengikuti Rasulullah Dan Untungnya Keutamaannya Kalau Kita Mengikuti Rasulullah Dengan Benar Tidak Mengaku Ngaku Ikut Nabi Muhammad Tapi Tidak Pernah Menghidupkan Sunnahnya Nabi Muhammad Yang Namanya Mengaku Mengikuti Nabi Muhammad Umat Kanjeng Nabi Menghidupkan Sunnah-sunnah Yang Diajarkan Oleh Kanjeng Kanjeng Nabi Muhammad Sholat Jadi Akan Mendapatkan Keutamaan Yang Pertama Akan Dicintai Oleh Allah Kemudian Yang Kedua Akan Diampuni Dosa-dosa Yang Pernah Kita Ber Buat Yang Pernah Kita Kerjakan Itu Dimaafkan Di Sepuro Kale Gusti Allah Dimaafkan Dilebur Dosa-dosa Kita Ini Nah Salah Satu Diantaranya Kita Menjalankan Puasa Dengan Ikhlas Karena Allah Maka Dosa Yang Pernah Kita Kerjakan Akan Dimaafkan Oleh Allah Bahkan Kalau Kita Tuntaskan Satu Ramadan Penuh Kita Seperti Bayi Yang Baru Dilahirkan Tanpa Dosa Masya Allah Itu Keutamaannya Jadi Akan Diampuni Dosa-dosa Yang Pernah Kita Kerjakan Makanya Kita Harus Merasa Senang Untuk Menghidupkan Atau Memperbuat Segala Sesuatu Yang Diperintahkan Oleh Allah Dan Rasul Kita Ketahui Perintah-perintah Dan Larangan Itu Di Dalam Al-Quran Di Dalam Hadis-hadis Nabi Sallallahu Aleyhi Wassalam Nah Perintah Mengikuti Itu Artinya Perintah Taat Makanya Banyak Sekali Ayat-ayat Yang Ada Di Dalam Al-Quran Itu Yang Menerangkan Kul Ati Allah War Rasulah Kul Ati Allah War Rasulah Katakan Wahai Muhammad Taatilah Oleh Kalian Wahai Orang Yang Beriman Taatilah Allah Dan Taatilah Rasul Rasulullah Fa'intawallahu Maka Jika Kalian Berpaling Tidak Mau Taat Kepada Allah Tidak Mau Taat Kepada Rasul Diperintah Oleh Allah Untuk Puasa Tapi Tidak Mau Tidak Ada Alasan Tidak Ada Alasan Pokoknya Tidak Mau Membantah Membangkang Diperintah Untuk Mengeluarkan Infak Sodako Zakat Padahal Berhak Untuk Mengeluarkannya Tapi Tidak Mengeluarkan Infak Zakat Atau Sodako Diperintah Untuk Ngaji Tapi Tidak Mau Ngaji Tidak Mau Amal Amal Soleh Itu Namanya Tawalau Berpaling Nah Kalau Sudah Berpaling Itu Bagaimana Nah Itu Sama Halnya Menjauhkan Diri Dari Kasih Sayang Dan Cinta Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Sejauh Dari Cintanya Allah Maka Dekat Dengan Murkanya Allah Dekat Dengan Marahnya Allah Dan Itu Berlaku Kepada Mereka Orang Orang Kafir Fa'innallaha Layuh Hibbul Kafir Maka Sesungguhnya Allah Tidak Mencintai Orang Orang Kafir Ini Maghrib Puntun Jampitun 30 Pintun Sehingga Ada Jadwal Sakat Ditinggal Nekten Genimo Jakarta 36 Alhamdulillah Sudah Mulai Masuk Waktu Maghrib Mudah-mudahan Apa yang Saya Sampaikan Beberapa Keterangan Dari Al-Quran Dan Hadis Ini Menjadi Pengingat Nasihat Dan Tambahan Ilmu Yang Bermanfaat Kita Berharap Supaya Amal Ibadah Kita Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Amin Ya Rabbal Alamin Wa Akulu Kolihada Wa Astagfirullah Halih Walakum Walhamdulillah Rabbil Alamin